Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Ada yang bertanya di kolom komentar Kenapa Singkong di daerah Abang Begitu mahal Soalnya Di daerah lain Itu singkong harganya Cuma Rp 2.000 Karena Di daerah kita ini Singkong yang Kita jual itu Atau singkong yang kita budidayakan itu Itu singkong hibrida Singkong Yang dijadikan Di daerah kami itu Untuk kerumpuk Balado Jadi Kenapa di daerah kami ini Singkongnya mahal Itu akan saya bahas Di video ini Itu singkong yang kami Jual itu Itu singkong super Yang kecil-kecil itu Tidak kami masukkan Nah itu yang pertama Itu singkongnya Yang besar-besar saja Yang kita kasih ke Pabrik-pabrik kerumpuk itu Dan yang kecil-kecil Kita tinggalkan Tapi kalau singkongnya Bagus Itu yang kecil Cuma sedikit Jadi yang kecil-kecil seperti ini Itu tidak kita masukkan Kedalam Kedalam singkong Yang kita jual Ke pabrik kerumpuk itu Nah soalnya yang Kita jual itu Yang besar-besar saja Yang kedua Yaitu singkong Yang kita jual itu Umurnya Banyak umurnya Sembilan bulan Tidak singkong yang Satu tahun Atau sekitar Satu tahun lebih Itu singkong kita itu Kita jadikan Kerumpuk Itu makanya Singkong kita dihargai Mahal oleh Pembeli Yang ketiga Singkong kita itu Berbeda jenisnya Dari singkong yang lain Nah kalau singkong kita ini Singkong yang Khusus Kerumpuk Balado Yang kita berikan Kepada Si pembeli itu Singkong yang seperti Yang kita lihat ini Singkongnya Masih muda Tidak lebih Umurnya dari Sembilan bulan Nah dan Singkong yang kita Panen ini Tidak boleh Lebih dari Dua hari Kalau kita Memanen singkong itu Misalnya Tiga hari Itu orang Tidak mau beli Nah jadi itu Makanya Keunggulan Dari singkong kita ini Dijual mahal itu Itu Pasarannya Cukup Lokal saja Nah jadi Singkong kita ini Tidak Boleh lebih dari Tiga hari Dua hari Nah makanya Singkong kita ini Pemasarannya lokal Dan permintaan Di daerah kita ini Banyak Nah itu Harga Cukup tinggi Di daerah kita ini Sekarang Kalau kita Beli singkong Di Lahan Itu harga Rp5.000 per kilo Kalau sudah sampai Ke Tempat Pembuatan kerupuknya Itu harga Bisa Sekitar Rp6.000 Sampai Rp6.500 Satu kilonya Mungkin Sahabat Tani Yang di Lampung Yang di Jawa Itu Bertanya-tanya Kok singkongnya Mahal Nah kita Tidak bohong Boleh dicek Ke daerah Sumatera Barat Itu Tepatnya di Payakumbu Berapa Harga singkong Yang Si pembeli itu Membeli singkong Di Daerah Payakumbu itu Nah itu Kelebihan dari Singkong kita ini Itu hanya Pasar lokal Jadi tidak bisa Kita kirim Atau kita Import dari Daerah lain Kita masukkan Dari daerah lain Soalnya Singkong ini Harus Diolah Paling Enggaknya Dua hari Jadi kalau kita Bawa singkong Dari Lampung Itu Mungkin Sudah 3 hari Atau 4 hari Mungkin Tidak akan Bagus Hasil Kerupuk Dari Si pembuat Kerupuk itu Jadi Itulah Makanya Singkong kita ini Harganya Mahal Di sini Soalnya Tidak bisa Kita Pasok Dari daerah Jauh Atau dari daerah Yang lain Tapi kalau misalnya Dari Provinsi Riau Itu ada yang Bisa Memasuk Di sini Itu sama Harga yang Kita beli Di sini Sama dengan Harga yang Kita jual Singkong Produk lokal ini Itu mungkin Pertanyaan dari Sahabat Tani Sudah terjawab Soalnya Banyak yang Bertanya Di kolom komentar Oh singkongnya Harganya Sampai Rp5.000 Memang Kenyataannya Kayak gitu Tapi Itulah Yang saya Terangkan Sekarang Kenapa Singkong itu Harganya Mahal Tidak bisa Kita Pasok Dari daerah Luar Singkongnya Kalau Si pembuat Kerupuk di sini Atau Babik-babik Kerupuk itu Itu Tidak mau Membeli Dari daerah Luar Tentang Harga Singkong Yang Kita Berikan Kepada Sahabat Tani Untuk saat ini Bahaya Sahabat Tani Tidak Merasa Ditipu Dengan Harga Yang kita Buat Di sini Boleh Dicek Di daerah Kami ini Berapa Harga Singkong Di Fabrik Atau Di Lahan Dan Sahabat Tani Tahu Apa yang Kami Sampaikan Untuk Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh